Selain keluarga kecil kita, ada juga komunitas rohani, sahabat dan rekan pelayanan Yang turut menyokong satu sama lain Yang bertujuan untuk saling menguatkan agar tetap rupu dan terarah pada gede alat Komunitas rohani ini penting Karena berkomunitas juga tidak lepas dari Kristus, sang sumber kasih sendiri Pada surat Efesus 2 tertulis Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang Melainkan kawan keluarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga alat Yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus sendiri sebagai batu penjuru Di sini Paulus menggabarkan bahwa komunitas kristiani adalah suatu kerajaan dan keluarga alat Sehingga kita tahu semua terjadi semata-mata karena anugerah Yesus sendiri Sebagai teladan kasih kita untuk sesama